Terima kasih. Terima kasih. Yang tahu, ini kita refreshing aja. Nah, jadi untuk yang belum pernah ya, untuk yang belum pernah, PDB, ini bank yang tidak mengandung riba. Biasanya bank itu mengandung riba ini enggak ya, jadi, dan kita, biasanya kalau di bank itu kita harus nabung dulu ya. Kalau ini enggak, kita bisa mengambil uang, tapi bentuknya bukan uang, tapi bentuknya PDB bisa dijadikan uang ya. Nah, ditukar di penerbit nanti, dibuat buku terus jadi uang. Jadi, apa itu PDB adalah suatu bank data protein yang dapat diunduh di laman yang memuat berbagai protein, protein target suatu obat ya. Nah, ini hanya salah satu, salah satu laman tersebut adalah RTSB ya, RTSB. Nah, di sini sebagai contoh adalah enzim ya, siklooksigenase 2 ya. Jadi, ini target, target obat yang saya, apa, yang saya temukan dengan target enzim siklooksigenase 2. Nah, enzim ini berperan dalam perubahan asam arik ke donat menjadi prostaglandin. Nah, jika ada ligan atau senyawa yang dapat menginhibisi atau menghalangi kerja enzim siklooksigenase 2 terhadap asam arik ke donat, maka prostaglandinan tadi tidak terbentuk. Nah, apa fungsi yang perlu terhadap ini? Nah, ini apa, di sebelah kanan ada gambar ya, bagaimana perubahan, kalau kita ada luka misalnya itu ada asam arik ke donat yang dirubah menjadi PGG2 dan PGH2 di sini. Nah, ini yang berperan di sini adalah enzim siklooksigenase 2. Nah, PGG2 dan PGH2 ini adalah mediator nyari. Jadi, ini yang akan lapor ke otak kalau ada nyeri, ada luka begitu. Nah, kalau ini yang lapor ini kita hambat pembentukannya, artinya tidak terbentuk, kita inhibisi enzimnya tadi, maka ini tidak terbentuk sehingga rasa sakit kita tidak ada atau berkurang begitu. Nah, kerja parisamol adalah di sini gitu ya. Walaupun awalnya parisamol itu bekerja di siklooksigenase 3, terus dibantah dengan jurnal berikutnya, ternyata dia bekerja di enzim siklooksigenase 2. Nah, protein target suatu obat dalam PDP biasanya dalam bentuk komplek ya. Jadi, komplek ligan protein ya, atau ligan reseptor. Jadi, di sana sudah ada obatnya. Nah, sebenarnya ada juga PDP yang tidak ada obatnya. Jadi, dia reseptor saja. Nah, itu untuk plan software kita itu tidak dianjurkan ya. Jadi, software kita yang namanya plan, singkatan dari protein ligan. Jadi, di sana harus ada ligannya ya. Sebenarnya bisa kita akalin, tapi buat apa ngakal-ngakalin, lebih baik kita cari yang ada pembandingnya. Jadi, jelas gitu ya. Kita mengambil kesimpulan juga akan mudah ya. Jadi, misalnya yang saya lakukan di sini adalah ada pembandingnya, tulikannya di sini, SC58. Nah, sehingga saya bisa mendokengkan parisamol yang bekerja di sini, kemudian kita bandingkan dengan desain kita begitu. Jadi, sebaiknya adalah yang mengandung ligan ya, jangan yang kosongan ya. Nah, jika ingin mengetahui protein atau senyawa agonis, maka PDP yang dipakai dalam doke adalah protein yang berinteraksi dengan agonis. Nah, kalau ingin mengetahui yang antagonis, ya dicari PDP yang isinya ligan antagonis begitu. Nah, ini salah satu protein yang berikatan dengan inhibitor dalam PDP adalah 6COP, ya. Jadi, kodenya adalah 6COP, di mana protein dalam 6COP adalah suatu enzim siklooksigenase 2 yang berikatan dengan inhibitornya yaitu S58. Nah, terikatnya S58 pada enzim siklooksigenase 2, ini mengakibatkan perubahan konformasi demikian, sehingga enzim siklooksigenase 2 tadi tidak mampu merubah asam arachidonat menjadi persahadin. Sehingga S58 berfungsi sebagai inhibitor ya, inhibitornya enzim siklooksigenase 2. Nah, senyawa yang mampu berinteraksi dengan enzim siklooksigenase 2 seperti S58 dengan energi interaksi dan skodoking yang sama atau lebih stabil akan mempunyai potensi yang sama atau lebih poten dibanding S58 sesuai dengan skodoking yang dihasilkan. Nah, ada lagi enzim yang berkaitan dengan metabolisme persamol adalah sitokom P450-2E1. Nah, salah satu enzim P450 yang mengandung substrat dalam PDP adalah 3E6I. Enzim ini bertanggung jawab dalam metabolisme parasitamol menjadi napki, di mana napki ini penyebab hepatotoksik. Sehingga dengan doking kita bisa memprediksi apakah molekul kita itu hepatotoksik dalam dosis tinggi seperti pastamol atau lebih aman. Nah, kita kembali ke parasitamol ya. Jadi parasitamol ini yang sebelah kiri yang saya tunjuk dengan kursor ini, jika adanya enzim sitokom P450-2E1 itu akan menjadi napki. Nah, dalam keadaan normal napki ini berinteraksi dengan glutation ya, dengan perantaran enzim glutation ekstranferase. Ya, sehingga menjadi ini, terkonjugasi dengan glutation di sini. Nah, tetapi pada saat dosisnya berlebih, enzimnya ini tidak mampu ya, sehingga apa? Sehingga muatan positif di sini itu berinteraksi dengan sel hepar yang bermuatan negatif sehingga terjadilah hepatotoksik. Jadi pada pemakaian jangka panjang atau dosis berlebih, atau dimakan bersama ubat-ubat yang membutuhkan glutation ekstranferase, nanti bersaing sehingga napki ini tidak kebagian enzim glutation sehingga akan sebatu toksik. Nah, seperti itu. Nah, ini kode PDB-nya 3E6I ya, ada di RTSB. Nah, sekarang pemilihan ligan dalam PDB. Ligan dalam PDB akan menjadi referen ligan dalam validasi. Jadi, doking ini yang paling penting adalah tervalidasi ya. Jadi, seperti apa, berita itu kan harus divalidasi. Itu berita benar atau hoak. Hoak. Jadi, sekarang banyak sekali ya, di internet itu hoak-hoak ya. Persebaran begitu ya. Jadi, kadang-kadang kebalik ya. Yang benar jadi hoak, yang salah jadi benar gitu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini contohnya adalah PDB anti-COVID-19 ya. 6LU7 ya. 6LU7 ini suatu enzim yang berfungsi untuk replikasi virus ya. Virus. Nah, ini UNER itu dikawal sama badan intelijen ya, negara. Itu mendesain molekul anti-COVID ya. Saya pernah ikut webinarnya, tapi gak tahu hasilnya sekarang gimana. Karena sekarang sudah ada yang baru lagi ya. Jadi, bukan pakai 6LU7, tapi pakai yang akan kita pelajari besok ya. 7 VH8. Itu visor ya, visor melontong anti-COVID namanya Paklovid. Paklovid ini bisa untuk Omikron, karena dia targetnya itu tidak mengalami mutasi begitu. Nah, 6LU7 ini seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, suatu main protease COVID-19 yang membentuk komplek dengan inhibitor N3 ya. Jadi, kodenya N3. Nah, jadi obat-obat dalam PDB ini kadang-kadang obatnya bagus, tapi gak jadi obat ya. Molekulnya bagus, tapi gak jadi obat. Seperti ini. N3 ini lebih bagus dibanding lopinavir, ritonavir ya. Tetapi, kenapa gak jadi obat? Ya, nasibnya gak berhutung ya. Seperti, kalau saya ibaratkan, seperti anggota DPR ya. Ada yang biasa-biasa aja, tapi didukung sama partai bisa jadi wali kota, bener, jadi presiden. Tapi yang bagus, kalau gak didukung partai ya gak jadi apa-apa. Seperti N3 ini. N3 ini gak jadi apa-apa. Terhenti di protein data bank. Bisa dengan lopinavir, ritonavir, ini menjadi obat. Begitu. Nah, jadi nanti besok ya, besok kita akan mencopot kayak gini ya. Jadi, obatnya dengan targetnya akan kita copot, kemudian kita kembalikan dengan energi yang berbeda. Nah, nanti kalau ada yang apa, kalau ada salah satu, biasanya yang terstabil, yang posenya mendekati dengan RMSD di bawah dua alsterm, kita anggap bahwa itu valid. Sehingga target itu bisa kita pakai untuk mendesain molekul. Atau menguji molekul yang sudah ada begitu. Nah, jadi kita kembalikan. Kebetulan yang paling stabil adalah, bukan yang paling stabil, kebetulan ada yang mendekati posenya. Seperti ini ya. Dan ini apa namanya, saya menemukan apa, keanehan di sini. Keanehannya apa, molekul ini, yang merah ini itu bisa jalan ya. Untungnya saya ikat ya. Nah, biasanya saya belum pernah menyimpan molekul kok jalan-jalan. Ini ada dua molekul saya yang bisa jalan. Untungnya saya ikat sehingga sudah valid ya. Besoknya dia sudah kemana-mana, ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Baru pada anti-covid ini, saya menemukannya. Nah, ternyata RMSD di sini, di kiri bawah ada 1,8129 alsterm. Sehingga ini valid, ini bisa kita pakai untuk mendesain molekul. Nah, ini yang lain lagi, 3E9S ya. Ini adalah DOB-quitinase inhibitor ya. Inhibitor yang memblok replikasi virus SARS. Ini juga kita validasi dan valid. Jadi syaratnya adalah valid ya, di bawah 2 alsterm. Saya beberapa kali ngikut seminar internasional, kebetulan dari Indonesia ini ya, presenternya. Itu tidak valid ya. Biasanya kalau tidak valid ya, agak ditutup-tutup ya. Begitu saya kejar, berapa RMSD-nya sambil senyum-senyum? Karena ketahuan kalau sudah ketangkep ya. Empat Pak, kata-tahuan. Empat kan nggak valid, saya bilang. Ya, nanti mau dihitung lagi Pak, kata-tahuan. Ya, jadi yang penting kalau dokeng itu valid enggak. Kalau nggak valid, walaupun gambarnya bagus gitu ya, itu ya sebenarnya bisa dikatakan data sampah. Begitu ya, nggak mempunyai makanan. Ini ada 1G5S, contoh lagi ini untuk CDK2 ya, CDK2. Siklindependent kinase 2 dalam membentuk kompleks dengan inhibitor H717. Ini untuk anti-kanker ya, untuk anti-kanker. Caranya sama, itu akan kita pakai yasara ini untuk mencobot dan menghitung RMSD. Ini ada beberapa reseptor anti-diabetes, anti-diabetes ya, inhibitor alpha-glukosidase. Jadi, diabetes itu mekanismenya banyak ya. Ini ada beberapa reseptor target yang kita pernah saya kuliahkan ya. Ini software Marvin ya, Marvin atau Marvin Bean. Itu kalau kita install ya, mungkin sudah ada yang menginstall Marvin Bean. Yang saya kirim di grup, itu nanti ada tiga ya. Ada Marvin Space, kemudian Marvin Secret. Yang satunya Marvin apa itu ya. Di desktop, di desktop, di komputasi itu ada Marvin Space, Marvin View, dan Marvin Sketch. Ada tiga Marvin. Nah, ini kelebihannya apa Marvin ini? Kalau yasara tadi, ini enggak ada, cuma kode aja ya. Kalau di sini ada alpha-glukosidase. Jadi, ada tulisannya di sini ya. Saya pernah keliru mengambil tiga PPO dan tiga PP0 ya. Di keyboard itu, 0 sama O itu dekat ya. Kebetulan malam-malam lah. Kok jadi mau O, kok jadi 0? Nah, jadi berbeda sekali ya. Jadi, harus hati-hati. Satu dengan I misalnya, itu juga bisa keliru ya. Ini caranya sama. Kita validasi ya. Valid. Kita lanjut. Ini juga masih anti diabetes lainnya. Agonis the Human Prologic System Proliferator Activated Receptor Gamma ya. PPARG. Ini ada satu KNU misalnya. Bisa kita pakai untuk anti diabetes ya. PPARG. Nah, jadi kadang-kadang kode PDP yang banyak sekali ya. Ini ada berapa ini? Banyak sekali. Kita tinggal milih. Nah, nanti kita kasih kesempatan. Bagaimana kita memilih kode? Banyak begini. Ya, begitu. Nah, ini tadi PPARG tadi ya. Validasi. Nah, kita kira itu tentang PDP. Sebelum nanti kita melangkah ke molekulat dokeng ya. Jadi, apa namanya, aplikasi dari SBDD adalah molekulat dokeng untuk mendesain dan menemukan obat serta untuk mengetahui interaksi obat reseptor. Nah, kita akan buka pertanyaan. Ada yang suaranya? Sudah kedengeran? Belum ya? Ada yang belum? Belum muncul suara di saya? Sudah kedengeran? Dengar nggak? Halo? Sudah, Bapak. Ya? Sudah? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Ya, silakan. Pak Hari, saya tanya, boleh. Silakan. Pak, untuk validasi, itu kan selama ini kita cari faktornya itu yang ada ligannya ya, ligan alami. Nah, kalau misalnya tidak ada ligannya, itu bagaimana, Pak? Untuk validasi. Kalau tidak ada ligan, berarti tidak bisa divalidasi ya? Jadi validasi. Iya, itu jadi masalah, Pak. Harus dicari yang ada ligannya, kan banyak yang ada ligannya. Soalnya, saya menggunakannya, itu kan antara bahan kimia dengan bahan kimia. Jadi, bukan dengan protein itu, Pak. Jadi, kan memang bukan dari PDB. Otomatis ketika saya validasi, itu kan tidak ada. Kan kalau protein pasti ada ligannya, seperti itu. Kalau ini kan jelas tidak ada ligannya, gitu, Pak. Karena kan ini untuk material, rencananya. Oh, iya, iya. Kayaknya... Pak, iya, iya, Pak. Kayaknya agak berbeda, kali ya. Jadi, kalau di sini dokengnya itu, ya. Jadi, di sini dokengnya itu antara protein dan ligan, ya. Protein dan ligan. Iya, kayaknya emang seperti itu. Nah, kalau ini di aplikasikannya ke ini, obat dengan senyawa kimia lain. Jadi, semacam, apa ya, Pak. KKSA, ya. Membuat, apa, menambahkan kugus, misalnya kayak gitu. Oh. Tapi, mungkin seperti itu. Iya, iya. Jadi, mungkin agak berbeda, ya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan, ya. Lebih spesifik masalahnya apa, ya. Calut di sini itu, dokeng di sini adalah protein dengan ligan, ya. Jadi, obat yang bekerja dengan target. Dengan target reseptor. Tidak seperti, apa, obat antasit. Kalau antasit kan cuma reaksi asam basah itu tidak masuk dokeng, ya. Tapi, kalau yang, apa, antihistamin 2 untuk mengerem pengeluaran asam lambung, simetidin misalnya itu bisa pakai dokeng. Nah, ada juga misalnya penerapannya biasanya untuk orang kimia, ya. Kayak Pak Harno itu, ya. Biasanya untuk mengambil logam-logam itu, ya. Itu beda lagi itu sebenarnya, ya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Tetapi, kayaknya kalau yang untuk logam-logam bukan di sini, ya. Begitu. Sehingga kalau di sini itu khusus dokengnya protein sama molekul kecil. Small molekul. Ada lagi yang protein sama protein. Itu beda lagi, ya. Seperti diketahui, sekarang ada yang namanya makromolekul. Jadi, obatnya itu bentuknya protein. Nah, itu beda lagi. Ada dokeng protein-protein. Yang di sini adalah dokeng protein dengan small molekul. Molekul kecil. Seperti palestamol dan obat-obat yang kita kenal selama ini. Begitu. Tapi mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nanti kita bisa diskusikan lebih spesifik, gitu ya. Jadi, misalnya masalahnya apa, terus bagaimana, ya. Pernah juga dulu, tapi itu di luar dokeng. Tapi masuk komputasi, ya. Misalnya ada apa, siklodextrin dengan apa, glipen klamit kalau nggak salah, ya. Itu bisa kita komputasi. Jadi, kalau dicampur itu nambah larut atau nggak. Nah, itu bisa kita komputasi. Tapi bukan dokeng, gitu ya. Nah, mungkin bisa kira-kira nanti seperti itu, begitu. Ada lagi? Mbak Ria, ada pertanyaan? Mungkin saya, Pak Hari. Kalau misalnya dari bahan alam, gitu ya, Pak. Ligannya banyak, gitu ya, Pak. Kalau misalnya kita ambil yang spesifik, itu seperti apa, gitu, Pak, baiknya? Kalau untuk kita, misalnya tadi, herbal untuk sebagai anti-diabetes, gitu. Nah, yang sebagai ligannya sebaiknya kita pilih yang seperti apa, ya, Pak. Karena kan memang di dalam tanaman itu, metabolit sekunder itu banyak sekali, ya, Pak. Kalau untuk senyawa-senyawa kimianya itu. Oh, ya. Kalau umur saya diambil berdasarkan kandungannya, Bu. Jadi, misalnya 10 kandungan terbesar, misalnya, kan. Jadi, sehingga apa? Sehingga nanti yang kita ambil itu yang, apa namanya, yang kadarnya kira-kira bisa mencapai efek, begitu ya. Kalau ada molekul, tapi kecil sekali, itu kan kalau dalam farmasi kan harus melampaui minimal efek konsentrasi. Jadi, semanjur apapun obat itu, kalau nggak bisa melewati minimal efek konsentrasi, itu nggak akan berkasihan, begitu. Nah, tetapi. Tetapi ada tetapinya, kalau penasaran, bisa juga semuanya didokingkan, ya. Kemarin, saya dapat peserta dari S2IPB, itu dia selama ini pakai autodoc, ya. Berarti ya, ya itu apa, saya pusing, Pak, kenapa? Kalau dalam autodoc itu bisa, apa, membuat grid box, ya. Membuat grid box, dan itu setiap orang beda-beda. Nah, dia pusing karena apa? Karena yang dia buat dengan dosennya selalu beda, iya. Karena tergantung penggunanya. Kemudian, saya kenalkan plan ini. Ini siapapun, laptop apapun, asal memenuhi syarat, itu sama nantinya. Tapi di sini bukan bentuk kocak, bukan bentuk grid box, tapi bentuk bola. Dan itu ada bending side center dan bending side radius. Itu sama semua. Nah, karena saking senangnya, dia itu mendokingkan kandungan daun salam. Ada 200, kalau nggak 300, itu dia dokingkan semua. Dan saya bilang, kenapa nggak diambil yang kadarnya banyak aja? Nggak, Pak, saya penasaran. Nah, ternyata ada di sana molekul itu yang kadarnya sangat kecil, sehingga nggak punya efek, ya. Tapi hasil dokingnya bagus. Nah, itu bisa untuk penemuan obat. Sehingga bisa disintesis dan bisa berpeluang menjadi obat baru, begitu ya. Jadi, tetapi kalau yang selama ini, saya beberapa bimbing skripsi di Semarang itu, saya sarankan yang misalnya 10 terbesar atau 5 terbesar, begitu, kandungannya, sehingga, apa namanya, ya, sekedar untuk belajar, begitu. Tapi kalau untuk semua didokingkan, nggak apa-apa. Nanti kan kayak tadi, yang anak IPB tadi, akhirnya menemukan molekul baru yang kadarnya sebenarnya sangat kecil, nggak punya efek. Tapi karena, apa, dia dokingnya bagus, bisa disintesis dan menjadi kandidat obat yang bagus. Nah, seperti itu. Baik, Pak Hari. Terima kasih, Pak Hari. Ya. Sharing pengalamannya. Ya, dan apa, jangan lupa kalau meridik bahan alam itu biasanya sudah banyak yang neliti. Jadi, saya anjurkan, apa, ke PubChem, ya. Pernah ke PubChem, Ibu? Iya. Iya, Pak. Iya, di PubChem. Di PubChem biasanya sudah banyak itu, ya. Jadi, jangan sampai kita meneliti bahan alam, ternyata di sana sudah dipatenkan. Nah, seperti itu, ya. Iya, betul. Betul, ya. Tapi, ini, kalau di PubChem itu, apa namanya, kalau yang sudah ditintai orang, biasanya dicantumkan di situ, ya. Tapi, kalau yang tidak, itu berarti belum, ya. Bukan berarti enggak ada. Molekul saya itu ada di PubChem, ya. Tapi, efeknya enggak ada yang analgetik-antipiritik. Nah, jadi artinya belum ada yang neliti. Bahkan dipatenkan untuk anti-kanker kolon, padahal enggak ada efek. Saya sampai heran. Ini orang enggak punya efek, kok dipatenkan. Saking banyak uangnya, ya. Kemudian ada untuk fototermografi. Tapi, untuk analgetik-antipiritik, alhamdulillah belum ada. Sehingga saya patenkan untuk analgetik-antipiritik. Jadi, molekul saya ini sudah ada di PubChem, sebenarnya. Ada lagi? Kalau ya, Sarah itu buat doping atau buat apa, ya, Pak, ya? Oh, ya. Ada ya, Sarah juga, ya. Yang kemarin harus diinjel. Betul. Jadi, di sini plan, ini Soviet dari Jerman. Ini khusus untuk menempelkan obat ke reseptor. Jadi, khusus untuk itu. Nah, kelemahannya dia itu enggak punya, enggak bisa untuk preparasi. Sehingga kita perlu, ya, Sarah, untuk mempreparasi protein sama replikan. Jadi, kita pisahkan yang tadinya, apa, banyak, apa, chain-nya, ya. Poliper, gitu. Itu kita pisahkan, kita hanya butuh satu. Monomer aja. Nah, itu kita perlu, ya, Sarah. Kemudian, nanti kita pisahkan replikanya juga dengan, ya, Sarah. Kemudian, kita perlu Marvin, ya, Marvin Bean. Marvin Skate-nya kita pakai untuk preparasi ligan. Jadi, kelemahannya plan memang hanya untuk docking, sehingga perlu, ya, Sarah, dan Marvin Bean untuk preparasi. Nah, kemudian, nanti visualisasinya, RMSG-nya masih perlu, ya, Sarah, untuk menghitung RMSG. Kemudian, visualisasinya masih perlu kita leak plot, ya. Sama, apa, pay mall nanti. Sebenarnya, yang lain juga bisa, ya, tapi saya memilih itu, ya. Beda dengan autodock, ya. Autodock sudah bisa preparasi, bisa docking, bisa visualisasi, ya. Nah, itu kelemahannya. Kelemahan plan, tetapi kelebihannya apa? Dia dua-duanya bergerak, fleksibel, ya. Antara protein dan ligan fleksibel. Sementara autodock itu yang fleksibel hanya ligan. Targetnya itu diem, ya. Padahal kenyataannya target kita itu tidak diem. Nah, sehingga, apa, memang terkenalnya lebih terkenal autodock dibanding plan, ya. Tapi, menurut saya, bagusnya bagi seplan. Dan sudah saya buktikan untuk mendesain dan, apa, akhirnya menemukan obat. Saya sintesis. Kemudian dibuktikan, ya. Alhamdulillah, setelah berjuang bertahun-tahun, Kimia Pharma mau bekerjasama dengan UGM untuk menggarap. Yang sekarang saya kasih nama, Algetika. 1, 3 bis paracidroxylvenil urea. Begitu. Ada lagi? Ya, Nara itu bukan berbayar, ya, Pak, ya. Bagaimana? Yang saya lihat, ya, Sarah, itu nggak berbayar, ya, Pak. Karena kan saya lihat, ada yang terbayar, gitu. Ada, ada yang berbayar. Yang saya kasih itu yang gratis, yang free, ya. Kalau yang berbayar, tentu menunya lebih banyak, ya. Menunya lebih banyak, terus bisa untuk, apa, mungkin bisa untuk yang lain, begitu, ya. Nah, saya, kalau nggak salah, sekarang sekitar 6 juta, ya. Iya. Saya ditawarin, ya. Ibu punya yang berbayar? Nggak, Pak. Nggak jadi. Tengah 7 juta, nggak jadi, Pak. Saya, apa, saya, apa, senang yang gratis. Karena yang gratis, bagi saya, sudah, apa, sudah berjasa, gitu, ya. Jadi, kalau pikiran, pikiran saya, kalau, kalau ya saya yang berbayar, ya, Nanti kalau, apa, pesertanya, apa, kasihan, ya, kalau workshop atau kuliah, terus bayar, apa, Sovere-nya 6 juta, gitu, kan, nanti nggak pada ikut, nantinya. Makanya saya pilih yang gratis-gratis. Gratis, tapi berkualitas, gitu, ya. Jadi, saya ditawarin yang berbayar, enggak, saya belum, ini, belum perlu, saya bilang, gitu. Yang gratis saja sudah, apa, bermanfaat untuk saya, gitu. Ada lagi? Silahkan, yang lain ada yang. Jadi, saya dapat ini, dapat kabar dari, apa, seniornya Bu Ria, ya. Mudah-mudahan di sini nanti nggak ada yang punya masalah, ya. Jadi, nggak jalan, tuh, ya, apanya. Dokingnya nggak jalan. Kan, saya, saya jalankan di laptop, saya jalan. Jadi, saya juga baru kali ini, apa, dia nggak jalan, terus ganti laptop juga nggak jalan. Saya juga, apa, belum tahu mengatasinya, karena selama ini baru pertama ini saya ada peserta yang kok bisa tidak jalan, begitu, ininya. Di mana, letak kesalahannya, belum ketemu, gitu, ya. Sementara kalau saya garap di laptop saya, jalan. Ada lagi pertanyaan? Halo. Pak Hari, untuk yang validasi, Pak, ya, untuk validasi, apakah ada macam-macamnya lagi gitu, Pak? Pak, untuk validasi, apakah cuma, tadi kan ada yang RMSD itu, ya, Pak, kurang dari dua. Ada lagi nggak, Pak, untuk ketepatan kita mengatakan, oh, ini lebih baik, apa, lebih cocok itu antara ligan dan reseptor dengan protein ini, gitu, Pak? Selain RMSD, mungkin. Oh, ya, ya, jadi, ini, jadi, apa, jadi cerita, ya, jadi cerita. Jadi, saya dulu, waktu bikin proposal S3 itu, saya menisim molekul dengan RMSD validasinya, ya. Udah disetujui sama pengusinya, tujuh penguji, gitu, terus saya kerjakan. Saya kerjakan, jadi naskah disertasi. Salah satu penguji saya itu, yang dari luar itu menolak, loh. Kok nggak konsekuen, dulu setuju kok sekarang nggak? Dia bilang, Pak Harim memvalidasi pakai RMSD, saya nggak setuju untuk mendisim molekul, katanya. Terus pakai apa? Pakai, apa, endivator namanya, ya, endivator satu persen. Prinsipnya gimana? Prinsipnya, reseptor itu kita masukin molekul yang aktif, ya, yang aktif. Misalnya untuk analgetik, kita masukin sepuluh molekul yang analgetik, yang aktif. Kemudian kita masukin juga pengecoh, namanya decoy. Pengecoh itu 70 ribu, ya, 70 ribu. Nah, terus butuh docking berapa, saya tanya. Itu butuhnya tiga bulan, Pak Hari. Pak Hari tiga bulan docking, nggak boleh mati listrik, no stop. Waduh, saya menyerah, saya menyerah, saya apa, loh, kemarin aja mati listrik, ya. Jadi, nggak mungkin, saya bilang gitu. Ya, kalau nggak mau kayak gitu, Pak Hari nggak boleh docking untuk mendesain, katanya. Bolehnya apa? Bolehnya docking untuk menganalisis, bukan untuk memprediksi. Nah, terus saya lapor sama promotor saya, almarhum Prohumar, mantan ketua Lipid, dua kali. Prohumar, ini penguji dari luar nggak setuju. Judul saya pakai desain, karena hanya pakai validasi RMSD. Dia maunya erivator, dan saya nggak mungkin melakukan. Kebetulan, PDP saya belum ada decoy-nya, harus bikin. Dan itu nambah panjang lagi. Saya bukan di situ, apa. Tujuan saya kan mau menemukan obat, bukan mau nyari decoy, saya bilang gitu. Akhirnya, Prohumar ini ngasih nasihat gini. Anda mahasiswa, Anda harus nurut sama penguji. Jadi, ya nggak boleh, katanya nggak boleh. Oh, kalau gitu gini. Oke. Kebetulan, saya mendesain molekul ini bukan hanya dengan docking, tapi dengan kerapatan elektron. Kalau gitu, saya akan tetap memakai kata desain dengan kerapatan elektron. Nah, docking-nya untuk menganalisis saja. Nah, terus Prohumarnya melanjutkan begini. Oke, sekarang Anda turutin penguji. Nanti kalau Anda sudah lulus, dan docking itu ternyata bisa untuk mendesain, ya sampaikan saja. Nah, makanya yang saya sampaikan ini sebenarnya pengalaman saya yang dulu ditolak sama penguji saya. Karena nggak boleh pakai RMSD. Nah, penguji saya ini memakai validasi tadi, endivator. Dan dia sampai, katanya sampai rusak laptopnya itu, ya. Sampai rusak tiga bulan non-stop itu. Kemudian saya bilang begini. Kenapa Bapak tidak membuka jasa docking dengan endivator? Nanti saya tak endak-endaki. Saya bilang gitu. Oh, sudah Pak Ari. Saya sudah membuka jasa docking dengan validasi endivator. Satu persen, ya. Dan ada seorang ibu yang memeriksakan molekulnya, ya, dari tanaman. Terus saya validasi, terus saya uji. Nah, menurut validasi endivator tadi, itu molekul ibu ini nggak ada efeknya. Ternyata apa? Ternyata uji in vitro-nya ada efek. Nah, ibunya malah marah. Uji in vitro saya berkasihan, kok di docking-nya malah nggak berkasihan. Nah, jadi yang menurut... Penguji saya tadi paling benar itu belum tentu. Jadi, sebenarnya validasi yang sesungguhnya kan setelah kita uji. Di hewan coba atau di manusia, begitu ya. Jadi, kalau menurut saya, pengalaman saya dengan validasi RMSD cukup meyakinkan untuk menemukan obat, begitu ya. Jadi, ibaratnya gini. Ini, kalau kita mau menimbang beras, kalau kita mau menimbang beras itu, apakah perlu kita pakai timbangan emas? Kan nggak perlu kan? Ya, jadi mungkin endrifator tadi saking telitinya, sehingga untuk obat-obat yang misalnya parestamol apa itu, ya jadi nggak cocok. Jadi, mungkin untuk obat-obat yang dosinya kecil banget, misalnya penobarbital atau luminal misalnya itu ya. Yang jelas, yang jelas pengalaman saya dengan RMSD ini cukup apa namanya, cukup terbukti. Ya, begitu. Baik, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya. Ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan molekuler doking ya, dengan selet molekuler doking. Pertemuan kedua, molekuler doking. Ini contohnya, molekuler doking yang lain. Penambatan molekul ya, jadi penambatan molekul itu adalah di sini pada prinsipnya itu memprediksi energi dua molekul. Jadi, energi komplek obat reseptor ya, di mana satu dengan yang lain harus cocok ya, ngedok istilahnya ya. Dan di sini yang dicari adalah interaksinya maksimal, di mana total energinya itu minimal ya, jadi stabil ya. Jadi, total energinya itu stabil ya. Nah, seperti itu. Jadi, ada yang rigid doking, jadi keduanya rigid ya, kaku dua-duanya, seperti key and lock ya, kunci dan gembok. Dan ini sebenarnya tidak sesuai, tapi kita hargai ya. Sejarah pengetahuan kan begitu ya, jadi dulu karena susah begitu, sehingga kita mengibaratkan kunci dan gembok. Padahal ya enggak seperti ini, karena dua-duanya bergerak ya. Kemudian ada yang, sebenarnya ada yang semi-fleksibel ya, semi-fleksibel. Jadi, reseptornya rigid yang obatnya fleksibel begitu ya. Kemudian yang fleksibel benar sebenarnya dua-duanya ya, dua-duanya adalah bergerak begitu. Nah, ini ada beberapa metode doking ya. Ini sangat terkenal ya, auto-doc mungkin ada yang sudah melakukannya. Saya sendiri pernah sekali, tapi terus saya tinggalkan begitu ya, auto-doc. Ada yang UCSF-doc, ada yang ICM-doc, ada yang GUT. Nah, ini GUT ini berbayar ya. Nah, ini ada plan ya, plan ini dari Jerman ya, aplikasi doking yang telah di-bandmart secara internal di grup penelitian kimia medicinal di Free Universities Amsterdam ya. Dengan GUT, jadi pembandingnya adalah yang berbayar dan ternyata tidak kalah ya. Jadi, hasil benchmark diketahui plan setara dengan GUT ya. Untuk protokol screening virtual di protein adenetik bahkan lebih baik ya, dari GUT ya. Untuk hasil kulin banding protein ya, begitu ya. Jadi, tidak kalah ini ya. Nah, aslinya plan ini adalah bekerja di Linux ya, oleh rekan dari UTY ya, Universitas Teknologi di Yogyakarta ya, Pak Satyo Nur Yadi itu dimodifikasi ke Windows ya. Yang dulunya banyak coding, terus jadi dua baris ya. Kemudian ada MOE ya, MOE ini berbayar 40 juta per tahun ya. Dan untuk doking, dia masih apa, proteinnya masih rigid ya, masih rigid ya. Dan bukan yang terbaik untuk doking, tapi fiturnya banyak ini, sehingga menarik begitu ya. Farmasi beberapa tahun beli lisensinya MOE. Seperti itu. Ada flag ya, ada glit ya. Nah, ini evaluasi doking nanti adalah RMSD ya, root akar min ya, rata-rata square deviasin ya. Jadi, kuadrat deviasi ya. Jadi, kalau ibaratnya kalau kita punya molekul ya, molekul itu nempel di reseptor. Nah, molekul itu tadi dari lima atom misalnya, berarti ada A1 sampai A5. Nah, itu kalau kita ambil terus kita kembalikan, nanti pasti ada jarak ya, A1 sebelum diambil dan sesudah diambil. Nah, jarak itu kita sebut D, ya, D1 sampai D5, itu kita kuadratkan, kita rata-rata ya. Kemudian kita akarkan, nah itu harus di bawah 2 angstrom. Itu dinyatakan valid begitu. Nah, ini kelebihan plan adalah dapat dioperasikan di Windows Bit64 maupun 32 ya, dengan TMD hasil inovasi Satzio Nur Yadi, Bapak Satzio Nur Yadi. Jadi, ini untuk laptop jadul ya, atau PC jadul yang Bit32, jadul zaman berapa ya, tahun 2005 atau 2009, masih bisa dipakai ya. Kemudian free, praktis, sederhana, dan mudah ya. Cukup single line command untuk simulasi. Baik protein maupun ligand bergerak ya, molekul yang berbayar itu hanya ligand yang bergerak. Hasil docking dapat divisualisasi di sebuah lain ya, jadi, nanti kita bentuk protein data bank, teori. Kemudian bisa kita bawa kemana-mana ya. Kayak lagunya Mbak Surib, tak gintung kemana-mana. Nanti akan kita bawa ke lig plus dan pay mall nanti ya. Kemudian shock docking puluhan sampai ratusan, nah ini. Saya lebih senang kalau angkanya itu gede gitu ya. Kalau moe itu minus 11, minus 12 gitu ya. Kalau ini minus 90, minus 80 ya. Nah, bedanya apa? Bedanya skor docking di plan ini tidak punya satuan. Kalau di tempat lain, satuannya langsung energi kilokalori per mol gitu ya. Kalau di sini kenapa nggak punya satuan? Karena sudah dibagi oleh bilangan yang punya satuan. Nah, kelemahannya apa tadi? Plan tidak menyediakan fungsi preparasi untuk protein ligan maupun visualisasi. Sehingga diperlukan Yassara tadi. Kemudian Skecham atau Marvin Bin. Marvin Skech. Kemudian ini, yang kedua perlu beberapa revisi atomnya. Jadi nanti kalau kebetulan di sini nggak dijumpai ya. Kalau dijumpai ada SO2. Kalau ada yang pernah baca buku saya, itu di bagian belakang ada lampiran. Itu beberapa gugus yang perlu direvisi. Tapi kalau pun tidak, itu tidak mengganggu sebenarnya. Cuma apa? Ada kata-kata misalnya, oh dia tidak mengenali SO2 misalnya. Harus diganti, O-nya harus diganti kecil misalnya. Tapi itu tidak mempengaruhi skor docking. Nah, jadi ini. Mungkin ini sudah berubah ya alamatnya. Kemarin sudah berubah. Nanti kita bisa cari. Nah, ini ya setaranya ya. Bisa datang ke sana sebenarnya. Ke webnya ya. Nanti dapat lisensi. Jadi karena punya saya, nanti pas buka itu ada nama saya ya. Kalau ingin namanya para peserta, langsung datang ke sini. Ngisi data, nanti dikasih link. Nanti dapat lisensi. Sehingga nama-nama masing-masing nanti ya. Kalau yang saya kasih itu karena lisensi untuk saya, namanya nama saya. Ini game Aksen juga. Masih yang free dan masih yang model lama ya. Model lama. Yang model baru ini, saya belum download. Ternyata agak susah ya. Di sana bisa milih tapi ya. Optimasi energinya bisa milih. Kalau di sini otomatis langsung hanya satu data integrasi di Marvin Seket. Nah, jadi nanti kita akan preparasi protein dan reflegan. Lewat jasara. Kemudian preparasi ligan lewat Jem Aksen atau Marvin Seket. Dan kita dokengan dengan plan. Jadi plan ini khusus untuk menempelkan obat di reseptor ya. Kemudian nanti pakai CMD di virus bit 64 atau 32. Kemudian nanti visualisasinya pakai link plot. Nah, ini beberapa contoh molekul saya. Kemudian RMSD-nya tadi sudah ya. RMSD. Nah. Tadi juga sudah ya. Jadi analisa hasil pendapatan molekul itu. Pertama kita validasi kodenya ya. Nah, beberapa ada yang miss gitu ya. Yang punya molekul terus bilang apa? Molekul saya dari tanaman. Saya cari RMSD-nya kok nggak ketemu Pak Hari? Oh nggak akan ketemu ya. Sampai kiamat nggak akan ketemu. Karena yang definisi RMSD adalah ligan asli. Jadi kalau kita punya molekul nggak perlu divalidasi. Yang perlu adalah skodokingnya. Bukan validasinya. Validasi hanya untuk memvalidasi kode PDB. Kode target kita. Jadi RMSD di bawah 2. Kemudian molekul kita. Kita perlakukan sama. Kemudian dibandingkan skor rata-rata atau skor terstabil ya. Bisa dengan uji T nanti. Makin rendah skor makin stabil ikatannya dengan reseptor. Nah, ini contoh ST58. Validasinya 1,2183. Kemudian peranan molekul doken untuk apa? Untuk obat yang sudah diketahui aktivitasnya untuk memprediksi mekanisme kerja suatu obat secara molekuler ya. Jadi misalnya parsamol mengindisi enzim siklooksigenase 2. Itu kalau secara in vitro hanya sampai di situ. Kalau seringan jogging, kita bisa mengetahui interaksinya itu antara parsamol dengan asam amino apa aja. Berapa jaraknya kalau ada ikatan hidrogen misalnya. Sampai segitu. Nah, kalau untuk obat yang didesain itu memprediksi aktivitas biologi suatu obat yang dilancang. Jadi kalau kita molekul, kita punya desain molekul atau molekul baru bisa untuk memprediksi kira-kira bekerja di target itu, tidak. Nah, itu nanti kita bandingkan dengan referendikan atau obat yang sudah diketahui, yang sudah diuji, dan bekerja dengan mekanisme yang sama. Nah, ini molekul apa yang saya teliti, parestamol, ada asetosal, ada HP 2009, yang sekarang kita sebut Alkitika ya. Ada MH 2011 ya. Jadi ternyata makin kecil, makin minus skornya, makin poten. Begitu. Nah, kira-kira itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak, di saya ini screen-nya belum tampil, Pak. Kenapa, Pak? Bagaimana? Screen-nya belum tampil, Pak. Belum, Pak. Gitu bagaimana, Pak? Oh, gitu. Ya, peserta lain gimana? Tampil, Pak. Mungkin ada yang tampilan konten itu ya, Pak, dibilihnya. Di sini gambarnya, gambar muka Bapak, terus background gitu, Pak. Ya, tampilan kisi berarti mungkin, Pak. Jadi, ada pilihan tampilan konten ya, biar share screen-nya kelihatan. Oh, ya. Tapi nanti direkaman, nanti bisa dilihat nanti ya, tampilannya. Jadi, mungkin harus di setel di mana ya, setelnya. Di sebelah mana, kira-kira. Di yang... Itu, Pak. Di yang ada peserta, tapi yang ada kotak empat itu. Oh, di peserta. Ada tampilan konten. Kan ada tampilan kisi, ada tampilan konten ya. Kalau saya sih ini bahasa Indonesia ya, Pak. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia. Kalau di saya, soalnya sudah share screen ini ya. Kalau di restart, kira-kira bisa nggak ya? Kalau tahu, Pak, mungkin ditutup terus di share screen lagi, Pak. Diulang lagi, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, gitu. Coba. Kita stop ya. Kita stop dulu. Kemudian kita... Kalau sekarang kelihatan nggak? Sebelum, Pak. Sebelum ya. Mungkin yang harus di restart, laptop ada mungkin ya. Soalnya di tempat lain, nampak nggak? Nggak tahu juga, Pak. Kelihatan di tempat saya, Pak. Kelihatan kan? Iya. Tempat saya terlihat, Pak. Ya, jadi mungkin harus di restart yang tidak kelihatan tadi. Ada pertanyaan? Ini bertanya, Pak. Ini kan kalau saya di kuliah dulu kan pernah juga belajar komputasi, Pak, ya. Tapi hanya sekedar memodelkan molekul aja, Pak. Jadi, mungkin bisa tahu suatu molekulnya, terus gerak-gerak vibrasinya itu. Terus kalau misalkan di molekul doking ini bisa tahu secara gambar tiga dimensi sekaligus pergerakannya nggak, Pak? Jadi, misalkan interaksinya mengingat obat dengan protein itu mengingatnya bagaimana? Terus pergerakan molekulnya itu bagaimana bisa tahu tidak, Pak? Apa, cuma sekedar gambarnya statis gitu? Iya. Kalau di sini itu yang penting adalah skor doking. Kemudian asam-asam amino yang mengikat, ya. Yang mengikat itu apa saja, begitu ya. Itu nanti bisa dikorelasikan dengan uji in vitro, begitu. Kalau gerak-gerakannya itu di sini tidak di sini. Mungkin dengan molekulnya dinamik, ya. Tapi, kegunaannya apa, kalau kompetensi saya kan menemukan obat, ya. Jadi, yang penting obatnya berkasihan, terus interaksinya bagaimana. Masalah gerakannya di sini kelihatannya tidak. Dan di jurnal-jurnal kalau doking juga tidak ada, ya. Ketanya kalau di jurnal doking itu validasinya, kemudian skornya, kemudian interaksi dengan asam amino. Kemudian misalnya jarak-jarak ikatan hidrogenya berapa akcerem. Nah, seperti itu, begitu. Baik-baik. Bisa tahu sekalian sudutnya kan, Pak, ya? Energi-energinya juga bisa kelihatan, kan, Pak? Kalau sudut di sini kayaknya tidak. Tidak, tidak. Di sini hanya interaksi dengan asam amino. Interaksinya dengan misalnya molekul saya, ada atom. Nah, atom-atomnya itu atom-atom apa yang berinteraksi dengan asam amino membentuk ikatan hidrogen, misalnya. Atau membentuk ikatan hidrofob, begitu ya. Jadi, lebih ke hasil akhir, begitu. Jadi, seperti contoh ini. Parasetamol itu mengikat, apa, diikat oleh enzim tadi, siklooxigenase 2 tadi, 8 asam amino. Parasetamol. Molekul saya, Algetika itu diikat oleh 10. Kemudian molekul saya yang lain, MbA 2011, itu diikat oleh 12 asam amino. Nah, jumlah asam amino yang mengikat ini, itu berhubungan dengan kasiat obat. Makin banyak asam amino yang mengikat, itu makin poten obatnya. Nah, jadi itu dibuktikan dengan ED50, ya, efektif dosis 50 parasetamol, dibandingkan molekul saya itu, molekul saya lebih kecil, ED50. Nah, seperti itu. Jadi, apa, lebih ke hasil akhir, begitu. Oh, siapa, Pak? Baik. Terima kasih, Pak Pak Penjelasan. Ya, ada lagi? Sudah ada yang mencoba menginstal ya, Sarah? Atau Marvin, seket? Mungkin sudah, Pak. Ya, Sarah-nya belum, Pak. Karena tadi saya, kok ada yang berbayar, ada yang itu. Oh, ya. Cari yang gratis saja. Ya, cari yang gratis, ya. Jadi, nanti kalau apa, nanti pada saat menginstal apa, ya Sarah, itu nanti ada muncul folder kuning, ya. Folder kuning, tulisannya ya Sarah, gitu. Nah, itu di dalamnya nanti ada icon Y, begitu ya. Icon Y. Dan itu bisa kita, apa, send ya. Jadi, kalau punya saya, begini ya. Di program file, ya, saya punya Yasara, U, V, V, V. Program file, kemudian, mana Yasara-nya? Oh, nih. Nah, jadi deploy Yasara ini, kalau di intal nanti ada ini, Yasara, ya. Yasara. Nah, Yasara ini, di dalamnya ada ini, ada apa, icon Y, seperti ini. Nah, ini bisa kita send, send ke desktop, ya. Jadi, jangan, apa, jangan setiap buka Yasara nginstal, ya. Kalau yang belum tahu, setiap buka Yasara nginstal, nanti jadi banyak banget, ya. Jadi, deploy Yasara ini, cukup sekali di intal, nanti terus ada folder Yasara, nanti di dalamnya ada ini, ada Y, kayak gini, ya. Seperti itu. Jadi, ini contoh apa. Nah, ini contoh apa. Mayasara untuk membuka, ya. Membuka PDP, ya. Untuk indah tepat, ya. Jadi, kita coba buka protein data bank, ya. Kita membuka PDP, ya. Kelewat, ya. Kita gini. Panjangan, ya. Lo, ter... Terlalu ini Ada pertanyaan sambil Nunggu ini Untuk optimasi Senyawanya yang mau didok Itu pakai iasara ini Pak Untuk optimasi geometrinya Pakai Marvin Besok kita praktek Terlalu apa ini namanya Terlalu dalam Kalau terlalu dalam enggak mau Saya Saya kasih contoh yang tidak dalam Jadi Di Ini aja ya Ada pdp Ini ya Nah ini pdp ini saya copy Di Taruh di Taruh di luar ya Taruh di luar Nah Terlalu Tribunasi Taruh di luar ya Taruh di luar ya Taruh di luar ya Taruh di luar ya Rasa panah Jelapsi Laruh di luar ya Terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih. Jadi bisa untuk membuka ini atau kita download pdp. Jadi karena musim Covid kita langsung disodori anti-Covid. Covid ya. Nah besok kita praktek ya besok kita praktek. Jadi harapannya sudah menginstal Yasara sama Marvin ya. Ini internetnya agak... Ada pertanyaan? Nah jadi ini enzim siklooksigenase 2. Membentuk komplek dengan inhibitor seleksi ST58 atau L558. Kita download format pdp-nya. Sekarang kita copy. Kita pakai... Berplastikan di luar. Nah jadi ini enzim siklooksigenase 2. Yang berintasi dengan inhibitor-nya. Jadi ini kalau kita klik ada 2 molekul AB. Kalau kita pencet F1, F2, F3. Bisa tampilannya beda-beda. Nah jadi ini bisa kita molekul A-nya. NaG, ST58-nya bisa kita kasih warna. Kalau kita preparasi ya. Si molekulnya yang V besok kita. Setelah ini. Setelah ini. Setelah ini kita demo-kan ya. Ya jadi molekulnya tinggal. Yang A-nya kita delete. Jadi pemilihan ligan. Jadi molekulnya sebenarnya ubatnya yang merah ini ya. Yang merah. Yang selain merah ini ada hemoglobin ya. Hemoglobin ya. Oke saya ganti jadi kuning. Hemoglobinnya saya merah. Ya jadi yang merah ini hemoglobin ya. Yang kuning ini ST58. Ada pertanyaan? Atau pernyataan boleh. Oke. Mau disini bertanya Pak? Silahkan. Terima kasih kesempatannya Pak Ahri. Di sini saya masih awam Pak perihal doking. Jadi ini saya juga masih belajar. Dan bingung. Rencana saya itu kan ingin mengandung antibiotik ya. Di mana senyawanya itu molekulnya kategin. Kemudian pada E.coli. Nah itu saya nyoba ini tadi coba-coba buka di protein data bank. Ternyata E.coli ini banyak sekali Pak. Ada 7ST6, 7SSW. Ada beberapa di sini. Nah proses memilihnya itu bagaimana Pak Ahri? Ya jadi kalau kita kembalikan bisa juga tadi ya. Ke E.colinya itu apa saja targetnya bisa. Tapi bisa juga berdasarkan ini ya Pak. E.coli itu bakteri gram positif atau gram negatif misalnya. Sebenarnya sebenarnya mau gram positif atau gram negatif ini hanya salah satu contoh ya. Karena nanti mekanisme kerja antibiotik itu banyak sekali. Sehingga kita akan men-screening. Ini saya kasih contoh aja. Contohnya begini. E.coli itu bakteri kan. Bakteri baik gram positif atau gram negatif. Dia itu pasti punya dinding sel. Nah dinding sel itu ada yang namanya peptiduklikan. 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 Nah mungkin bisa saya kasih contoh ini aja kalau gitu. Saya kasih contoh apa powerpointnya coba. Saya kasih contoh desain antibiotiknya. Jadi. Desain molekul sebagai antibiotiknya ini. Oh ini. PDF. Ini yang powerpoint. Kenapa? Kelihatan ini. Iya. Sampun. Nah. Nah ini jadi ceritanya saya ingin mendesain molekul banyak sekali ya. Sebagai antibiotik. Yang lebih poten dibanding kloxacilin. Kloxacilin ini diripat penicilin ya. Diripat penicilin. Nah ini molekul saya banyak sekali ini. Saya mulai dengan ini. Kecelakaannya anaknya Ahmad Dhani. Si Dul itu ya. Mungkin masih ingat tahun berapa itu sempat terkenal itu ya. Dia harus menjalani operasi. Nah biasanya dalam operasi atau bedah ini biasanya dokter menggunakan antibiotik. Untuk pencegahan. Sebenarnya agak aneh ya. Karena antibiotik itu kan sebenarnya untuk penyembuhan bukan pencegahan. Tapi kebanyakan dokter memberikan antibiotik untuk pencegahan. Nah. Beberapa pasien itu kan alergi terhadap penicilin dan separosporin. Ya. Atau bahkan juga ada yang resisten ya. Kumannya itu ya. Nah. Sehingga apa? Sehingga kita kembali ke apa? Antibiotik. Antibiotik yang berkaitan dengan penicilin itu bekerjanya di dinding sel di fase peptidukrikat. Nah kalau kita lihat ini dinding sel gram positif dan gram negatif itu bedanya adalah ketebalannya. Jadi kalau peptidukrikat di gram positif itu tebal. Kalau di gram negatif itu tipis. Tapi dua-duanya mengandung peptidukrikat. Nah ini kalau kita halangi. Kalau ini kita apa? Cegah pembentukannya. Tentu akan bocor ya. Dinding selnya bocor bakterinya mati begitu. Nah sehingga apa? Sehingga ini hanya beda gambar aja. Ini peptidukikan yang coklat ini. Yang ini coklat ini. Jadi tipis begitu. Nah asal beberapa medicine molekul begitu kan. Terus kita cari target. Kita cari target. Nah disini ya. Ada namanya 3MZD. Itu struktur apa? E.coli ini ya. Kebetulan ini E.coli ya. E.coli yang disana ada komplek ya. Komplek suatu asil kluksasilin dengan enzim ya. Enzim. Namanya enzim daka begitu. Nah jadi mungkin ibu pakai. Bisa pakai ini. Dan ini sudah saya validasi. Kalau ibu kesulitan nanti saya bantu ya. Saya bantu. Kemudian ini kita. Kita validasi 3MZD nya. Nah singkat ceritanya. Kita preparasi protein. Reflikan. Kemudian preparasi silikan. Dan ini masih pakai yang lama dulu ya. Pendrivelinu. Kalau sekarang pakai CMD ya. Nah itu terus kita dokingkan. Nah hasilnya ternyata valid ya. Nah ini dibawah 2 angstrem ya. Jadi valid bisa kita lanjutkan. Kemudian molekul ibu tadi. Itu bisa kita dokingkan nanti ya. Kita dokingkan. Terus nanti ketemu skor doking. Nah ini hasilnya ya. Hasilnya. Jadi kluksasilin. Hasil kluksasilin nya minus 81. Kluksasilin nya minus 79 ya. Nah ini D-alanil. D-alanil. Ini minus 62 ya. Jadi ini bahan baku untuk sintesis peptidoklikan. Itu D-alanil. 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 Jadi apapun molekulnya. Kalau bisa membuat ini tergeser. Ya. Tergeser dengan catatan apa. Skor doking kita lebih bagus. Lebih minus dari minus 62. Nah itu. Semuanya ini adalah lebih. Kecil dari minus 62. Sehingga semuanya bisa ngeser dialanil. Nah sehingga semuanya diprediksi bisa. Apa namanya. Sebagai antibiotik. Ya. Yang bekerja seperti penicilin begitu. Ya. Seperti itu. Nah sehingga nanti punya ibu. Kayak gini aja. Salah satu contohnya ya. Pake 3 MZD ini. Bisa kita prediksi nanti skor dokenya berapa. Begitu. Nah. Berarti. Ijin bertanya enggak pak. Ya silahkan. 3 MZD tadi itu berarti yang mekanismenya lewat. Merusak dinding. Pembentukan dinding sel berarti enggak pak. Betul. Betul. Nanti untuk yang lain dicari lagi. Untuk yang lain nanti dicari lagi. Apakah dia bisa. Apa. Misalnya. Apa. Bekanismenya kekerjaan yang lain. Seperti tetasiklin. Seperti klorafinicol. Misalnya. Terhadap ribosom. Misalnya. Nah itu memang perlu banyak kode PDB. Gitu. Nanti memang akan men-screening. Apa. Beberapa kode PDB. Sehingga kita. Bisa menyimpulkan nanti kira-kira. Bekerjanya. Di mana. Kalau dia memang bisa membunuh. Itu bekerjanya di tahap mana. Begitu. Itu bisa nanti dianalisis dari. Hasil doking terhadap beberapa target tadi. Begitu. Ini. Berarti kalau misalnya kita mau mekanisme yang berbeda. Berarti menggunakan protein lain yang berbeda enggak pak. Jenisnya. Mungkin yang tadi ribosom. Tadi ada kayak keterangan ribosom. Betul. Betul. Nanti kita bisa di-setting di kode PDB ya. Jadi kita bisa juga dari jurnal. Bisa juga dari sini ya. Dari sini misalnya. Misalnya. Ada enggak misalnya klorafinicol gitu ya. Interaksi klorafinicol misalnya. Jadi. Apa. Bisa lewat sini. Bisa. Eh. Lewat. Apa. Googling. Lewat jurnal begitu. Si. Atau lewat ini. Lewat apa. Wikipedia. Begitu. Sedang loading ini. Sedang loading. Nah. Ini. Nah ini beberapa apa. Komplek yang lain ya. Oke. Lalu gitu tuh berarti kita milih yang terbaik itu bagaimana enggak pak. Kalau ada beberapa seperti ini molekul. Seperti itu pak. Oh ya. Jadi. Pertama. Apa. Pertama. Targetnya harus benar dulu ya. Targetnya itu. Benar atau enggak. Sesuai dengan yang kita kehendaki enggak. Atau. Mungkin saya kasih contoh ini ya. Yang apa. Yang lebih enak. Misalnya kita tadi kan ada. Eh. Tapi bukan antifutik ini ya. Cuma. Contoh aja. Ini. Misalnya ada. Ada lima kok ya. Ini ada lima kok ya. Lima kok. Ini enzimnya sama. Cuma liganya yang berbeda ya. Jadi lima kok itu. Siklo oksigen yang sedua juga ya. Kemudian kalau. Enam kok ya itu juga ya. Juga sama gitu ya. Sama. Jadi. Yang penting pertama. Targetnya harus benar ya. Targetnya harus benar. Yang kedua. Kalau ada. Dua target. Ya. Ada dua target. Atau targetnya. Maksudnya targetnya. Sama-sama. Siklo oksigen yang sedua. Tapi liganya berbeda. Nah itu. Kalau saya menganjurkan. Pilih yang liganya itu. Enggak terlalu jauh dari kita begitu. Dari molekul kita. Karena kalau terlalu jauh. Jelas kita akan apa. Kalah. Nantinya kalah ya. Jadi misalnya kayak. Enam apa. Enam LU7. Itu kan. Liganya kan N3. Itu gede banget gitu ya. Dibanding dengan 5R7Y. Itu lebih kecil. Sehingga saya lebih gampang. Apa. Melampai yang 5R7Y. Ya. Jadi. Apa. Cara milih. Liganya itu. Dipilih yang liga natifnya. Nggak terlalu jauh dengan molekul kita begitu. Begitu. Oke. Siap-siap Pak Ari. Terima kasih. Siap apanya. Saya coba-coba dulu. Nanti kalau bingung. Ditanyakan kembali. Boleh. Boleh. Atau bisa juga lewat. Apa. Ini. Apa namanya. Wikipedia ya. Wikipedia ya. Misalnya apa. Nah. Nah. Jadi misalnya. Kayak disini. Siklo oksigenase 2 ya. Siklo oksigenase 2 ya. Enzimnya. Sedang-sedang bisa ketemu kode PDB-nya banyak-banyak sekali. Atau lewat Google jurnal ya. Google jurnal ya. Senyawanya apa. Nanti bisa di Googling. Begitu. Ada lagi. Ada pertanyaan. Yang berkaitan dengan docking. Nanti kita akan menggunakan kode PDB ini ya. Jadi. Kita akan menggunakan 7VH8. Molekulnya masih pakai kode ya. Kode. Nah. Masih pakai kode. 07321332. Ini sebenarnya namanya Pak Lovitz ini ya. Pak Lovitz ya. Punyanya visor ya. Jadi visor. Eee. Jadi visor. Eee. 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 di judulnya harus kita baca liganya itu yang dimaksud obatnya yang mana ya. Jangan sampai keliru ya. Jadi disini yang dimaksud liganya itu ini ya. Bukan yang ini ya. Dimethyl sulfoncide. Ini bukan. Ini juga bukan. Nah jadi harus bisa dalam preparasi nanti harus bisa membedakan yang betul-betul obat yang mana. Begitu. Ini Pak Lovet. Ada pertanyaan? Sampun Pak. Sementara. Yang lain ada. Silahkan. Pak tanya. Ini ya Pak. Ada protein anti-kanker. Saya lupa proteinnya apa. Eh Pak anti-kanker. Antivirus Pak. Antivirus juga. Terus ya. Obat itu kan sudah. Maksudnya sudah dipakai sebagai antivirus gitu ya. Nah ketika kita doken dengan protein yang antivirus virus tersebut apa yang virus tersebut apa yang virus tersebut itu validasinya RMSD-nya positif itu kan Pak. Nanti kan apa kurang dari apa lebih dari dua. Nah kalau kayak gitu padahal itu obat maksudnya itu memang sudah terbukti obat antivirus gitu Pak. Terus kalau sepanjang itu bagaimana Pak? Biasanya harus diapakan atau bagaimana gitu Pak? Oh iya. Jadi obat itu sudah sudah apa namanya? Sudah berekat sebagai ya sudah berekat sebagai obat antivirus gitu Pak. Makanya kita pakai sebagai apa? Target. Apa? Pembanding lah. Pembanding untuk kontrolnya gitu kan. Oh iya iya. Seperti ini ya. Makanya lebih bagus daripada misalnya senyawa bahan alam yang akan kita booking gitu kan Pak. Iya iya iya. Udah. Udah. Udah bisa saya tangkap. Jadi contohnya ini Bu. Contohnya 6 LU7 ya. 6 LU7 yang tadi ada di apa? Di sini ya. Jadi 6 LU7 itu ininya besar ya. Coba ya kita ini. Kita ketik di sini. 6 LU7. Nah 6 LU7 ini dipakai sama UNER untuk desain molekul anti-COVID digawal sama badan intelijen Bu. Ini badan intelijen sampai ngawal penemuan obat ya. Di tempat lain kayaknya gak ada. Gak tau. Nah di sini kan kristal struktur COVID-19 main protease membentuk kontrak dengan indipasi N3. Ini jelas. Jelas sudah apa? Sudah diketahui efeknya. Tapi begitu saya validasi begitu saya kembalikan itu tidak valid ya. 10 konformasi tidak valid. Kemudian saya naikkan Bu. Saya naikkan menjadi 20 konformasi kemudian baru ada yang valid. Dan itu juga lari-lari. Karena sudah saya ingat dia gak bisa lari. Jadi caranya obat tersebut harus valid Bu. Targetnya itu. Kodenya harus valid. Nah kalau misalnya tadi Ibu tadi di atas 2 itu bisa dinaikkan Soposufir itu kan obat antivirus kan Pak ya? Sudah dipakai gitu kan Pak? Ya terus? Terus didocking dengan apa virus itu ternyata apa protein virus itu ternyata kok malah positif lebih besar daripada yang maksudnya itu kan maksudnya memang benar-benar antivirus gitu kan Pak maksudnya itu yang jadi bingung harus diapakan gitu karena itu sudah di apa sudah di runningnya 100 ini 100 kali gitu kan Pak jadi gak 10 tapi langsung 100 itu tetap lebih dari RMSD-nya status running 100 siapa itu Iya-iya-iya jadi berarti bagi pesantara ini agaknya masih harus diklarifikasi ini jadi atau bisa dikasih contoh obatnya apa misalnya Sofos bufir Sofos bufir itu kan obat antivirus Pak Iya terus ibu docking kalau misalnya di dengan apa HCV misalnya terus ibu docking kan hasilnya positif begitu Iya lebih dari RMSD-nya jelek itu kan Pak lebih dari hasilnya ya hasil dockingnya itu positif bukan negatif harusnya kan negatif ya energi bindingnya sebentar ini kayaknya ada yang masih harus diklarifikasi begini bukan RMSD tapi F apa energi bindingnya oh iya jadi gini jadi kalau positif nggak negatif oh iya betul jadi gini jadi maksudnya kode PDB-nya sudah valid ya kode PDB target itu sudah valid dibawah dua angkron sudah terus ibu mendockingkan terhadap itu hasilnya kompositif begitu nah pertanyaannya ibu sudah apa sudah cocok belum ininya targetnya obat itu bekerja sebagai apa dimana begitu sudah cocok nah itu Pak karena kan belum ini juga sih karena kan kita berpikirnya di obat antivirus itu aja kan yang beredar di yang beredar sampai sekarang itu gitu kan Pak dan itu sudah banyak dipakai jadi harus diketahui mekanisme kerjanya dulu bu mekanisme kerjanya berdasarkan jurnal itu dia dimana nah baru kita bisa mendockingkan di target yang tepat jadi kalau misalnya ya contohnya gini misalnya klorokuin saya dokengkan di main protease ya mungkin gak pas bu karena dia bekerjanya gak disitu begitu sama dengan tadi dia tidak bekerja di dinding sel bakteri dia bekerjanya di ribosom misalnya saya dokengkan di dinding sel yang gak cocok begitu jadi disini yang biasanya terjadi kesalahan biasanya ya sehingga saya pernah nawarin ke seseorang sebelum di uji kita dokengkan dulu apa jawabnya enggak Pak Hari saya gak percaya dokeng kenapa ya hasil saya begini dokengnya begitu ya kemungkinan dia salah target begitu ya jadi kalau salah target memang bisa apa bisa seperti itu begitu jadi contohnya tadi dia bekerja di apa AC2 misalnya kita dokengkan dimain protease yang gak cocok dan itu fatal begitu ya jadi jadi harus diketahui jadi caranya begini obat tadi apa kita cari informasi sebanyak-banyaknya bekerjanya dimana kemudian saya kemudian kita dokengkan ke target yang cocok begitu kalau targetnya gak cocok nanti terjadi apa tadi kesalahan tadi begitu jadi dan pembuktiannya nanti juga kalau misalnya apa ada pembuktian in vitro juga harus sesuai jadi misalnya gini misalnya antioksidan antioksidan itu saya dokengkan ke peroksidase misalnya nah itu saya konfirmasinya in vitro juga harus pakai enzim itu bukan pakai DPPH misalnya begitu jadi harus sinkron jadi harus sinkron dari kemungkinan tadi kalau positif tadi berarti dia mental berarti dia bukan bekerja di situ sementara obat antivirus itu banyak sekali bu antivirus betul ya betul ini masih ada gak ya kuliah saya antivirus itu ada banyak sekali sebenarnya ini ya targetnya ya ini udah agak lama gimana saya simpennya antivirus agak sedangkan lama kimia tahun berapa ya di atas di bawah 2000 jadi di med sabtu tahun 2008 ini ada antivirusnya coba ini ada antivirusnya coba nah udah kelihatan bu selain saya oke kak nah jadi ini salah satu apa virus ya neuraminidase jadi kalau kita lihat nanti banyak sekali jalurnya ya secara cepat aja ini ya jadi kita mengenalkan RNA dan DNA nah ini virus nah ini bu siklus replikasi virus ya jadi secara gini sebetulnya dapat dibagi menjadi 10 lakah ya nah jadi banyak sekali sehingga nanti masing-masing ini ada targetnya ya nah nah jadi ada yang mempengaruhinya disini misalnya ya kayak misalnya ini apa disini ada contoh yang misalnya apa disini ada yang timidin kinase ada yang nah ini misalnya asiklover disini ya asiklover itu antivirus ya bekerjanya disini ya di apa DNA nah kalau kita dokengkan disini gak cocok bu ya gak cocok jadi masing-masing ada apa targetnya nah tempat kerja utama obat pada replikasi virus ya nah jadi banyak sekali ada yang bisa memblok purin dan seterusnya nah sehingga banyak sekali mekanisme lainnya ya jadi nah ini klasifikasi antivirus berdasarkan mekanisme mekerjanya ada yang menghalangi penetrasi menghalangi uncoating menghambat sintesis protein menghambat sintesis asam nukleat menghambat sintesis protein akhir menghambat perakitan dan seterusnya jadi kalau misalnya ubatnya bekerja disini bu misalnya di saya tunjuk pakai nah misalnya bekerjanya di sintesis protein awal kita dokengkan di protein akhir ya udah gak cocok bu ya nah seperti itu jadi harus benar-benar apa cocok begitu nah ini misalnya dia menghambat sintesis asam nukleat ya analog nukleotida ya ini seperti kuliah apa saya kemarin yang isoster ya biasanya berkaitan dengan isoster nah ini kan apa ada kerangkanya sama gitu ya asiklofen nah seperti itu ya jadi targetnya itu harus benar-benar cocok begitu berarti kalau kita kontrol positifnya itu juga harus dengan mekanisme yang sama gitu ya betul bukan obat yang dipasaran gitu pokoknya iya iya betul harus sama bu ya kita pikirnya obat itu yang ada di pasaran apa ya itu berarti kan yang dipakai gitu oh tidak-tidak itu bisa bisa salah nanti bu iya jadi mekanisme kerjanya harus sama ya walaupun sama-sama antibiotik misalnya kalau membandingkan kita harus sama bu mekanisme kerjanya jadi misalnya obat kita bekerja di dinding sel ya pembandingnya harus derivat penicilin jangan chlorapine kol atau tetrasiklin begitu begitu oh begitu ya pak ya nanti bisa jadi kok enggak enggak negatif gitu hasilnya ya 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 berarti dia berarti dia enggak bekerja di situ ya berarti saya jamin dia enggak bekerja di situ karena mekanisme kerjanya kan banyak berarti yang jelas jadi yang jelas seperti itu kesimpulannya kita tidak boleh menyimpulkan dia tidak berkasihan sebagai antivirus tidak tapi dia tidak bekerja di situ mungkin bekerja di tempat lain nah seperti itu jadi memang apa kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan bu iya jadi di tempat itu memang dia mental dia enggak akan berteriak kalau positif berarti dia dia enggak di situ tempatnya begitu cara kerjanya begitu begitu ya baik terima kasih ya ada lagi pertanyaan mau izin Pak menambahkan ya mongga pertanyaan Mbak Ingrid tadi berarti kalau misalnya diasumsikan kalau misalnya ini adalah senyawa baru molekulu baru yang kita docking itu untuk eksplorasi pada aktivitas sebagai antibiotik tadi misalnya berarti bisa dengan berbagai kontrol positif ya Pak contoh pendekatan dari penisilin yaitu dinding sel kemudian ribosum dan yang lainnya begitu betul-betul betul-betul jadi kalau mau screening seperti itu harus banyak banyak apa sehingga nanti dipilih kira-kira kira-kira dipanding pembandingnya itu lebih dekat yang mana gitu ya jadi kita tidak bisa membandingkan hanya skodokengnya misalnya dia minus kalau di plan misalnya minus 70 misalnya minus 70 pembandingnya misalnya minus 80 yang satu minus 50 tapi pembandingnya minus 40 ya berarti bagus yang minus 50 kan berarti dia bekerjanya disitu bukannya angkanya gede jadi tergantung pembandingnya ya pembandingnya jadi skodokeng itu harus ada pembanding tidak bisa kita hanya berpeduman pada skornya tanpa pembanding jadi harus ada pembandingnya pembanding disini itu kurangnya seperti kontrol positif nonton betul betul ya biasanya pembanding pembanding itu yang dimaksud disini ada dua pembanding itu dari liga natif kayak tadi yang antivirus 6 LU7 itu kan liga natifnya kan N3 N3 itu tapi skodokengnya stabil banget dan itu kita tidak mungkin mengalahkan nah itu perlunya kita cari pembanding luar pembanding luar itu obat yang bekerja disitu dan sudah diuji ya sudah diuji secara in vitro atau in vivo misalnya nah itu kita dokengkan disitu sehingga kita bisa contohnya gini misalnya misalnya hesperitin ya hesperitin sudah ada yang neliti secara in vitro bisa untuk membunuh virus misalnya nah kita kita perlukan pembanding karena apa karena kita diprediksi akan melampaui lebih mudah melampaui hesperitin obat alam dibanding N3 tadi atau dibanding lopinavir misalnya itu kan obat yang sudah eksis kita akan melampaui itu atau menandingi itu kemungkinan kecil bisa begitu sehingga kesimpulan kita itu bisa dipertanggungjawabkan kalau hesperitin misalnya dengan skor minus 60 punya kita minus 65 misalnya berarti kalau yang minus 60 ada berkasiat berarti yang minus 65 berkasiat kan begitu tapi kalau nggak ada hesperitin adanya lopinavir yang skor dokenya misalnya minus 80 kita punya minus 65 kita kan susah mau menyimpulkan molekul kita punya efek seperti itu jadi perlunya pembanding luar itu supaya kita bisa mengklaim bahwa obat kita itu lebih bagus begitu harapannya seperti itu bisa di ini paham ya Pak terima kasih jawabannya kayak kayak yang itu kayak yang tadi yang apa molekuler doken tadi yang mana tadi SC58 sama parastamol tadi ya jadi kalau SC58 tadi kan minus 72 jadi kalau kita punya skor doken minus 70 gitu kan kita susah menyimpulkan karena kalah kan tapi kalau ada parastamol yang sudah jadi obat dan dia hanya minus 67 kita punya minus 70 berarti kita bisa mengklaimkan bahwa obat kita berkasiat juga parastamol yang minus 67 aja sudah dibuktikan berkasiat seperti itu ada lagi masih ada waktu 15 menit ya ya Mbak Ria masih ada ya tadi Bu Faridah tadi mudah-mudahan besok Mbak Ria bisa jalan ini laptopnya sehingga bisa apa membantu Bu Faridah Bu Faridah ini kok nggak bisa jalan laptopnya ini masih belum apa diketahui penyebabnya apa ya kalau saya running di laptop saya jalan kenapa di laptop Bu Faridah nggak jalan jadi harapannya besok Mbak Ria bisa jalan laptopnya untuk docking sehingga bisa membantu Bu Faridah begitu ada Pak ini plan plannya ini yang dari WA tadi itu kalau saya download terus saya install itu mesti kayak di block gitu Pak apanya muncul apanya Bu nggak bisa nggak bisa ke install gitu Pak modelnya plan oh ya disitu sudah saya jelasin jadi empat itu nggak usah di install Bu jadi plan terus yang di install hanya Yasara Yasara sama Marvin 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 tapi Yasara juga kalau Yasara bisa di install nggak bisa tadi saya download langsung saya klik kayak ke block gitu Pak ada kemungkinan apakah ada antivirus yang free nggak nggak ada nggak ada ya yang di deploy deploy Yasara deploy Yasara yang saya kirim deploy Yasara yang saya kirim kan deploy Yasara di di tempat saya itu seperti ini jadi di save program file ya deploy Yasara yang EXE belakangnya itu itu yang nggak bisa juga itu ini deploy Yasara ini ibu iya iya nggak bisa tapi nggak bisa di install itu Pak klik kanan terus run gitu nggak bisa kayak gini klik kanan run ya administrator oke coba saya oh ini windows protect your pc oh berarti di block sama itu bu sama antivirusnya berarti dibuka dulu bu di apa apa blockernya itu di apa jangan di blocker gitu ya jadi itu dianggapnya virus sama apa antivirus bawaan itu laptop itu sehingga di block nah itu harus dibebasin dulu itu di inaktifkan dulu bu iya di inaktifkan ya jadi nanti klik kanan kemudian run sebagai administrator gitu ya nanti akan ya gitu jadi memang ya jadi ada beberapa ya jadi kalau yang apa yang cmd kemudian plan cmd itu nanti kalau pas dokenk aja di double click begitu ya kalau yang awalnya gak usah di ental jadi hanya di copy ditaruh di folder kerja ya validasi eee jadi pertemuan besok kita akan membuat folder ini folder pertemuan tiga nah kita akan membuat ini validasi 7v8 nah nanti disini ada softwarenya cmd ya kemudian ada ming wm10 dll kemudian ada pc 4 pgp ya kemudian ada plan ya plan jadi yang cmd ming kemudian pc 4 pgp sama plan 4 ini gak perlu di install cukup ditaruh di folder kerja besok kita akan membuat folder namanya validasi 7v8 nah seperti itu ada pertanyaan lagi jadi besok itu kita validasi kemudian pertemuan keempat kita akan menguji atau mendesain ya saya punya desain akan saya dokengkan para peserta kalau punya molekul bisa kita demokan disini ya bisa dokengkan nanti hasilnya berapa kemudian pertemuan kelima kita visualisasi ya bagaimana interaksi obat reseptor molekul yang kita desain atau kita uji seperti itu kemudian yang pertemuan terakhir kita akan memprediksi beberapa molekul dengan software pas online setering PKC SM dan Ecosar ada ada persen yang tadi gimana sudah bisa lihat share screen belum ya sudah tidak bisa Pak tadi ada yang salah tadi sudah 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 Pak ini sudah 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 ya ada pertanyaan pernyataan atau berbagi juga boleh ya jadi kadang-kadang saya dapat ilmu dari peserta ya kayak waktu zaman linuk itu saya ngetik berbaris-baris itu terus ada peserta yang sudah pinter linuk ya terus bilang sama saya Pak Hari enggak usah ngetik kalau sudah pernah dokengkan Pak Hari tinggal mencet tanda panah ke atas atau ke bawah jadi tadinya saya harus ngetik berkali-kali berbaris-baris gitu ya itu sambil tidur bisa pencet panah enter pencah enter banyak enter gitu ya jadi seringkali saya dapat ilmu dari peserta begitu ya kalau sekarang enggak bisa dipakai panah karena cuma dua baris tidak tersimpan di windows nya ada lagi pertanyaan ya jadi mungkin sedikit lagi sedikit lagi untuk menghabiskan waktu nah mengapa kok saya saya bila-bila ini pakai plan ya nah nah ini plan ini ini website-nya tapi sekarang sudah pindah ya halamannya nanti saya carikan lagi jadi plan ini kop tersel sama ekner tadi 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 kelebihannya udah ya kelemahannya juga udah nah jadi gara-gara plan ini saya dapat penghargaan ya dari jadi UGM itu kalau dulu kalau dies natalis itu adakan lomba desain molekul ya bukan desain molekul tapi potensi patent dan saya menang apa tiga kali tahun 2009 2010 sama 2012 nah yang 2012 ini saya sahabat bocoran dari yurinya katanya itu kemarin ribut Pak Hari kenapa Pak Hari kan sudah dua kali menang kenapa sekarang ketiga nah ada salah satu yuri yang membela saya itu kan gak ada peraturannya gak boleh tiga kali nah akhirnya apa akhirnya saya menang ketiga kalinya dan setelah itu ditutup gak ada lagi gak ada lagi lomba seperti ini padahal lumayan dapat dana politik 50 juta untuk membuktikan desainnya itu begitu saya pindah saya pindah ke ini apa inovasi ke nasional ya dan saya dapat 106 107 dan 109 inovasi tapi disini gak ada insentifnya ya saya datang pertama tahun 2014 itu ya saya pikir mau dapat apa karena diundang ke Jakarta ya rupanya sertifikannya belum jadi bukunya belum jadi saya dapat nasi kotak itu ya nasi kotak sama pidantonya Pak Habibie bahwa kita punya hari namanya hari kebangkitan teknologi nasional tanggal 10 Agustus tahun 1995 nah sehingga saya waktu itu sudah yang ke-19 ya datang disitu jadi ternyata kita punya hari kebangkitan teknologi nasional dimana saat itu pesawat Pak Habibie CN-235 mengudara nah sehingga dijadikan dari kebangkitan teknologi nasional nah mungkin banyak yang belum tahu ya sampai sekarang masih ada ini ya kalau yang tertarik bisa ikut ya inovasi ini ya inovasi saya mau mengajukan lagi tapi belum sempat ada dulu barengan saya tahun ini 2014 ini mahasiswa S1 dari UMI Universitas Muslim Indonesia Makassar nah dia kalau gak salah tentang apa herbal ya dijadikan permen ya namanya permen abrakadabra dan menang dan sangat terkenal kemudian ikut berbagai lomba menang ya kemudian S2-nya di Inggris ya di Inggris nah S2-nya itu proposalnya terlalu tinggi terus disuruh balik disuruh minta BASIWA S3 minta saya merekomendasi saya rekomendasi saya apa apa saya ajak ke Pak Dekan karena butuh cap fakultas ya ternyata apa ternyata sama LPDP ditolak Anda tetap S2 yaudah akhirnya dia S2 selesai dari Inggris kemudian sekarang S3 di Jerman ya S3 di Jerman masih ada kontak dengan saya yang mendirikan perusahaan namanya Klik Peneliti ya Klik Peneliti ID ya saya pernah diundang webinarnya begitu nah katanya di Jerman itu kalau penemuan obat itu sekarang pakai robot ya jadi tinggal pencet robot tolong pilihkan 10 molekul paling bagus gitu ya nah tapi yang saya herankan saya tanya disana kan udah canggih sudah ada belum obat untuk COVID nggak ada katanya kan aneh ya kenapa saya pikir karena apa karena bikin vaksin lebih untung dibanding bikin obat begitu ya kalau vaksin konsumennya orang sehat kalau obat orang sakit ya nah tapi untungnya sekarang visor sudah mengeluarkan Pak Lovet ya untuk obat COVID-19 ya bisa untuk Omikron yang kita akan pelajari besok nah kira-kira seperti itu kemudian sudah saya buktikan software tadi untuk menemukan dan saya partenkan ya HP 2009 atau sekarang kita namanya Algetica dan MH 2011 sudah disetujui tinggal kreatifnya tapi udah berbulan-bulan kok nggak keluar ini ya sertifikatnya ya sebegitu susah ya bikin sertifikatnya Alhamdulillah yang Algetica ini kimia farma tertarik dan akan menindaklanjuti menindaklanjuti dengan kerjasama dengan UKM nah kira-kira itu ini apa menguji Masita S3 ya yang menemukan manutriose itu lebih bagus dari doksorubisin katanya ya kalau kita lihat skor dokenya juga jauh ya envitronya juga serbukti bahwa lebih bagus ya tapi kita belum tahu envivonya karena dia bentuk manutriose ya triose nyambung 3 ada kemungkinan terhitorisa sehingga menurut saya hasil envivonya belum tentu sebagus envitron nah ini pakai link plot ininya jadi tadi yang bertanya tadi besok kita bisa melihat seperti ini interaksi obat dengan beberapa asam amino dari enzim atau reseptor ini lewat tiga dimensinya kita pakai pie mall ya seperti ini nah itu kira-kira yang bisa kita sampaikan ada pertanyaan atau pernyataan masih dua menit ya silahkan kalau mau bertanya saya mau berbagi Pak mau tanya Pak ya silahkan kalau saya kan penelitiannya nanti tentang sintesis preparing indole ya Pak ya itu metodenya gimana Pak apa tinggal didocking aja apa kayak Bapak tadi atau lebih kompleks gitu Pak apa kayak mana Pak ya kalau apa kalau akan menemukan obat ya kalau akan menemukan obat tentu dibuat tadi HKSA ya jadi kita buat satu molekul kemudian kita buat database kemudian database-nya itu nanti kita HKSA HKSA-nya hubungan kuantiat-satif struktur dan aktivitas nah aktivitasnya itu tidak perlu ICVT atau ED50 tapi score docking jadi kita apa istilahnya punya kreasi gitu nah nanti dari situ nanti bisa dibuat persamaan garis sehingga kita akan mendesin molekul yang paling bagus nah molekul yang paling bagus itu nanti yang akan anda sintesis bukan yang tidak bagus jadi anda benar-benar men sintesis molekul yang paling bagus nah seperti itu jadi bukan hanya sekedar sintesis tapi molekul yang disertesis itu diprediksi dengan docking itu mempunyai potensi yang paling bagus diantara yang lain begitu begitu itu pakai Yasara juga Pak ya sama Marvin juga nanti dipakai kalau dokenya pakai itu pakai Yasara sama pakai Marvin preparasinya ya Pak baik Pak kalau bisa kalau sudah berakhir tetap anda tetap bisa diskusi dengan saya nanti begitu dimana yang di Lampung bukan yang di Lampung kuliahnya saya di Unila Pak Universitas Lampung oh iya di Unila kimia ya iya kimia oke ada lagi pertanyaan nah jadi nanti di apa tapi nanti saya kirim ya nanti saya download kan jadi kalau apa ini di sini kan ada ya kelihatan ya di chat gini nah nanti kalau sudah apa saya tutup itu nanti rekamannya ada di seperti yang apa pertemanan pertama seperti ini jadi ada hasil recording ini recording available for 13 30 days ya jadi 30 hari masih bisa di sini ya ini ada titik 3 ini bisa di klik ya nah kalau mau download bisa di ini save as atau di download begitu ya tapi nanti saya downloadkan saya kirim ke email peserta ya saya kasih judul pertemuan kedua begitu jadi ini bisa juga langsung dipisar di sini perlu internet ya kalau enggak kita download dulu terus nanti hasil download baru kita putar begitu kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri pertemuan kedua sampai ketemu besok praktek validasi 7 VH 8 BDB gimana ligannya ligan natifnya adalah Pak Lovet ya obat baru yang di launching sama Viesel November 2021 begitu ini harusnya UNER berganti kode PDP harusnya dulu masih pakai 6 LU7 harusnya pakai 7 VH8 ya mudah-mudahan UNER nya ngupdate begitu kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup ya Alhamdulillah kita sudah selesai tanpa gangguan mati listrik pertemuan kedua mudah-mudahan ada hikmahnya Alhamdulillah saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.